Begini caramu bisa melindungi kartu ATM dari penipu. Ambil spidol dan tutupi 4 dikit terakhirmu. Kamu juga bisa menggunakan stiker yang mudah dilepas untuk menutupi kode keamanan di belakang kartu. Kamu pernah kedatangan tamu yang ogah pakai tatakan gelas? Ambil pengering rambut dan panaskan noda itu dari jarak beberapa sentimeter. Gunakan panas sedang selama beberapa menit supaya bekasnya menguap. Kalau nodanya masih membandel, campur cuka dan minyak zaitun dengan takaran yang sama di dalam mangkuk. Tuang ke area yang kotor dan gosok sampai nodanya hilang, lalu lap sampai bersih. Jangan buang waktumu menggosok noda gosong dari dasar panci ya. Sebagai gantinya, isi dengan air dan tambahkan 3 sendok makan garam. Biarkan semalaman dan tunggu garamnya melarutkan noda gosong ini. Besok paginya, buang airnya dari panci. Dengan begini, semua noda ini akan lebih mudah dibersihkan. Bayangin deh, kamu lagi berlibur tapi semua pakaianmu kusut di dalam koper. Kamu mau memakainya malam ini, tapi hotel nggak nyediain setrika. Jangan panik! Gantung ke mejamu di kamar mandi dan sambil kamu nyantai mandi air hangat, panas dan kelembapannya akan membuat kemejamu nggak kusut lagi. Emang nggak sehalus di setrika sih, tapi jauh lebih lumayan dibanding apa adanya. Pertandingan bola di TV udah mulai dan ternyata baterai remote-mu habis. Kamu bisa menggunakan baterai yang lebih kecil sebagai gantinya yang bisa masuk dengan mudah. Ambil aluminium foil dan remes-remes, lalu pasang ke celah di bagian negatif atau ujung datar baterai. Selesai! Kamu bisa menyalakan TV-mu lagi. Kalau sandal jepitmu sobek dan talinya gampang lepas dari lubang, artinya kamu harus segera beli yang baru tuh. Tapi ada cara untuk memperpanjang umurnya. Dorong talinya kembali ke lubang, lalu ambil segel roti dan pasang di ujungnya. Segel ini akan menopang tali sandalmu dengan baik supaya nggak lepas. Ada paket datang dan tanda terimanya ditempel? Kamu berhasil melepasnya dari kardus, tapi gimana dong caranya memisahkan selotipnya tanpa merobek kertasnya? Pegang kedua ujung selotip dan dengan menariknya perlahan, selotip akan meregang dan terpisah sendiri dari kertas tanpa merobeknya. Kantong ziplock sempurna untuk menjaga barang-barangmu tetap kering, tapi pasti lebih bagus kalau ukurannya lebih besar. Ambil dua kantong dan balikan salah satunya. Sekarang kantongnya bisa disambung dan berfungsi sebagai satu kantong besar. Cukup besar untuk melindungi keyboard. Kamu nggak perlu lagi memegangi kunci rumahmu saat jogging. Masukin aja ke dalam saku, ambil karet gelang, lalu ikat di sakumu dari dalam. Dengan begini kuncimu nggak bakal jatuh. Kuncimu patah di lubang pintu dan tersangkut. Aduh, manggil tukang kunci pastinya butuh uang. Tapi untuk pilihan yang lebih murah dan lebih cepat, coba gunakan stick lem tembak. Panaskan ujungnya dengan korek api dan setelah meleleh, dorong sticknya ke lubang kunci. Lem yang meleleh akan memasuki ruang yang tersedia dan menutup sebagian kunci. Setelah dingin, lem ini akan menggenggam ujung kunci dengan kuat. Sekarang tinggal tarik aja deh. Kalau kamu mau menyedot cairan menggunakan selang dan capek memakai mulut, masukkan salah satu ujung selangmu ke cairan dan pegang ujung satunya ke atas sambil ditutup ibu jari. Lalu goyangkan naik turun. Gerakan ini mendorong cairan ke atas sedikit demi sedikit. Dan begitu sampai puncak, turunkan lubang keluarnya dan biarkan gravitasi melakukan sisanya. Kamu meninggalkan kunci mobil di dalam mobil yang terkunci? Kebetulan mobilmu adalah model lama dengan jendela putar. Kamu bisa mengambil gantungan baju dan memulai proses panjang untuk mengambil kuncinya atau gunakan lakban. Untuk sekitar 20 untayan sepanjang setengah meter, tempelkan ke jendela. Sisakan cukup panjang untuk bisa dipegang di bagian bawah. Lalu dengan seorang teman, ambil ujung selotipnya, pegang bersama dan tarik ke bawah. Gaya tarikannya akan memungkinkan jendela terbuka cukup rendah supaya kamu bisa buka kuncinya. Saat mengebor sekrup panjang ke kayu keras, bor lamamu mungkin nggak punya daya yang cukup. Jadi cuma setengah yang bisa masuk sebelum bormu menyerah. Ambil balok lilin dan gosok tepi skrupmu. Lilin ini bekerja seperti pelumas yang meleleh saat menjadi hangat dan memudahkan masuknya sekrup. Kamu sedang berkemah, tapi nggak bawa apa-apa untuk dibakar. Ambil kantong plastik kecil yang nggak bakal bocor, isi dengan air dan tutup rapat buat gelembung bulat. Pegang di tempat kamu ingin menangkap cahaya dari matahari. Kantong air ini akan bekerja seperti kaca pembesar dan bisa menyalakan api. Asalkan hari sedang cerah ya! Nggak punya pembuka sumbat botol atau sumbatnya patah di tengah-tengah? Dengan menggunakan korek api, panaskan bagian atas botolmu. Panasnya perlahan memuaikan kaca dan memaksa sumbatnya keluar dari atas. Lagi-lagi jarimu nempel karena lem super. Ambil sejumput garam dan taburin di atas jarimu yang menempel. Basuh jarimu dengan air dan gosok perlahan. Campuran ini akan melarutkan lem dan melepaskan jarimu dalam waktu singkat. Saat menggantung lukisan, biasanya sulit kan menemukan paku di tembok? Selipkan garpu dengan arah terbalik dan masukkan pakunya sehingga berada di antara gigi garpu bagian tengah. Garpu ini menyediakan lengan panjang yang terpisah dari dinding, jadi kamu lebih mudah menyelipkan tali lukisan ke atas paku. Setelah seimbang, cukup lepas garpunya deh! Kamu mau memasukkan kue ke dalam wadah, tapi mengeluarkannya lagi nanti dengan mengangkatnya dari dalam bisa merusak kuemu. Letakkan tutupnya terbalik dan taruh kuemu di atas tutupnya. Bagian dasar wadah sekarang menjadi tutupnya, jadi kuemu lebih mudah diambil. Tuang air dengan lebih efisien dari galon dan botol besar dengan cara memutarnya, ini akan membuat cairan di dalamnya berputar menciptakan pusaran. Pusaran ini memungkinkan udara mengalir kembali ke dalam botol saat air mengalir keluar. Jauh lebih cepat daripada dituang biasa lho. Ada cara yang lebih mudah dan lebih rapi untuk mengupas cangkang telur dari telur rebus. Setelah mendidih sempurna, pecahkan cangkang di kedua ujungnya dengan cara diketuk. Di salah satu ujungnya, jepit cangkangnya. Gunakan ujung yang terbuka untuk meniupnya. Kekuatan udara akan mendorong isinya dan mengembangkan kulit telur, memaksa telurmu keluar dengan mulus. Saat engsel laptopmu rusak, memperbaikinya dapat menghabiskan biaya sampai 3 juta rupiah. Perbaikan yang jauh lebih murah adalah dengan membeli bingkai foto dan menempelkannya di bagian belakang layar. Kamu menjatuhkan sepotong kecil perhiasan di lantai dan sepertinya susah ditemukan tuh. Ambil stoking dan masukkan ujung selang vakum ke sana. Sedot area di mana tempat perhiasanmu jatuh dan periksa ujungnya sesekali. Nah, kamu akhirnya akan menemukan perhiasanmu di sana. Kamu mengebor lubang di dinding, tapi lubang bornya sekarang terlalu lebar. Lepaskan skrupnya dan cari benda yang sedikit lebih pendek dan tipis. Potongan plastik, kabel kecil, klip kertas atau bahkan tusuk gigi misalnya. Tempatkan barang apapun yang kamu temukan di dalam lubang. Celahnya akan terisi sehingga skrupmu sekarang bisa masuk kembali dengan aman. Mengambil sampah bisa membuatmu terkena kotoran dari cairan tempat sampahmu. Cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan menaruh kertas bekas di bagian bawah kantong. Bukan cuma menyerap semua cairan dari makanan dan sampah lain, tapi ini juga membantu mencegah terbentuknya bau tidak sedap di dalam tempat sampah. Gak ada orang yang suka nyamuk dan pesticida harganya mahal. Alternatif murah yang bisa kamu coba adalah dengan mengambil botol plastik dan memotong bagian atasnya dari bagian bawah corong. Setelah dikeluarkan, balikan dan masukkan ke botol. Campurkan 2 gelas air hangat dengan 2 sendok makan gula. Nyamuk akan tertarik pada formula di dalamnya dan terperangkap. Sekarang, kamu bisa duduk dan bersantai tanpa digigit nyamuk. Saku biasanya ada di sisi kiri baju karena kebanyakan orang dominan tangan kanan. Mitos atau fakta nih? Sebenarnya ini fakta. Banyak produk memudahkan orang yang bukan kidal. Orang kidal pasti setuju nih. Misalnya aja transportasi umum. Kamu pernah lihat pemindai di stasiun biasanya ada di sisi kanan? Peralatan rumah tangga dan elektronik juga gitu. Gunting, pinset, pembuka botol, dan peralatan dapur lainnya dirancang dengan memikirkan orang yang dominan tangan kanan. Sama halnya untuk saku baju. Ada sih orang yang bisa menggunakan dua tangannya dengan sama baik dan ada yang memakai tangan bergantian. Tapi kebanyakan orang bukan kidal. Penelitian mengungkap 75% sampai 90% populasi dunia dominan tangan kanan dan 10%nya kidal. Artinya, kebanyakan orang lebih nyaman kalau saku ada di sisi kiri pakaian mereka daripada sisi kanan. Coba aja sendiri. Tangan akan melipat waktu kamu mau nyentuh saku di sisi kanan. Tapi kalau di sisi kiri, siku membentuk busur yang bikin kamu gampang ngambil barang di saku. Makan lebih banyak protein bisa bikin otot makin gede. Buat orang yang suka nge-gym, bener gak nih? Mitos atau fakta? Ini mitos. Emang sih, makan protein itu penting buat memperbesar otot. Protein emang kondasi buat badan. Tapi gak perlu berlebihan mengkonsumsi protein ya. Semua orang harus minum 8 gelas air sehari. Menurut kamu ini mitos atau fakta? Mitos. Jadi jangan salahin diri kamu karena minum kurang dari yang direkomendasikan. Gak semuanya harus 8 gelas. Kebutuhan hidrasi orang berbeda-beda. Jumlah air yang harus kamu minum setiap hari bergantung sama aktivitas dan olahraga kamu. Suhu tempat tinggal kamu juga berpengaruh loh. Kalau tinggal di tempat panas, kamu lebih keringetan kan? Jadi, minum lebih banyak air. Sup, kopi, teh, huah, dan apapun yang kamu makan juga mengandung air. Wortel punya kandungan gula yang tinggi. Jadi, jangan dimakan. Kalau benar, kasian banget kelinci. Sebenarnya, fakta atau mitos? Mitos. Wortel mengandung sekitar 85% air. Setengah kilogram wortel matang cuma mengandung 3 sendok teh gula. Gak seberapa kalau dibandingin kandungan gula pada kue. Wortel juga tinggi fitokimia yang bisa membantu menurunkan gula darah. Orang-orang abad pertengahan percaya bumi datar. Mitos atau fakta? Tentu aja, bumi datar itu mitos. Begitu juga sejarah seputar mitos ini. Kita gak bisa bilang pada masa itu, seluruh dunia ragu kalau bumi itu bulat. Peristiwa sehari-hari membuktikan itu. Misalnya, orang di abad pertengahan bisa melihat cahaya senja pada matahari terbit dan matahari terbenam membentuk lengkungan di cakrawala. Viking memakai helm bertanduk. Mitos atau fakta? Gambaran terkenal dari Viking ini hampir selalu dilengkapi dengan helm bertanduk. Padahal, gak ada tanduk. Gak ada bukti kalau helm Viking bertanduk. Jus detoks membersihkan tubuh. Fakta atau mitos? Mitos. Detoksifikasi gak bekerja kayak gitu. Tubuh kita dibersihkan oleh organ dalam. Limpa, liver, ginjal, terutama liver. Tubuh selalu melakukan pembersihan sendiri. Gak perlu minum jus buat detox. Kacang adalah makanan rendah gizi. Mitos atau fakta? Benar, ini mitos. Kacang penuh dengan lemak sehat yang bagus untuk jantung dan organ lain. Rata-rata orang Amerika membuang sekitar 38 kilogram pakaian per tahun. Fakta atau mitos? Fakta. Bayangin aja sampahnya. Pakaian yang dibuang gak bisa menghilang gitu aja. Barang-barang ini kemungkinan akan menumpuk di tempat pembuangan akhir. Menyumbangkan pakaian dan menjualnya sebagai barang bekas jauh lebih baik. Kamu mungkin pernah dengar tentang trik berguna buat cuci baju yang konon bisa bikin pakaian super bersih dan seperti baru. Gimana kalau tips itu sebenarnya mitos? Ada tiga nih buat kamu. Kemeja harus dikancingkan saat dicuci. Benar atau salah? Salah. Sebaiknya tutup re-slating biar bagian kasarnya gak ngerusak pakaian lain. Tapi mengancingkan kemeja bisa bikin jahitan kancing dan lubang kancingnya melar. Lama-kelamaan kancingnya akan copot. Kalau mau ampuh, cuci pakaian dengan air panas. Ini mitos atau fakta? Itu satu lagi mitos tentang mencuci pakaian. Kamu pengen menghilangkan kuman dari bajumu kan? Tapi air panas aja gak akan cukup. Sekarang, banyak literjen bisa membersihkan pakaian dengan air dingin atau hangat. Kamu seharusnya menghilangkan noda dari bagian depan kainnya. Benar gak tuh? Kebanyakan orang pakai air dan sabun pada noda mulai dari sisi depan kain. Tapi itu gak bakal ampuh. Sebaiknya, mulai dari sisi belakang. Noda bisa makin terdorong ke dalam kalau kamu bersihkan dari depan. Makanya, coba dorong nodanya ke permukaan dari balik kain. Dengerin musik, efektif buat mempelajari bahasa. Mitos atau fakta? Fakta, menurut saintis, mendengarkan lagu dan ikut menyanyikannya bisa ngebantu kamu belajar bahasa. Kebanyakan orang susah belajar tata bahasa, tapi kita gak selalu ngikutin aturan tata bahasa di kehidupan sehari-hari. Nah, lagu bisa bantu kamu memahami ungkapan informal. Saintis juga bilang, musik bisa ngebantu kamu ingat kata baru dan memperkaya kosa kata kamu. Contohnya nih, pas awal-awal sekolah, iya, lagu alfabet. Kamu orang yang bangun pagi atau suka begadang? Apapun itu, kamu pasti mau tahu fakta dan mitos tentang tidur. Ada orang yang bisa gak tidur selama 11 hari. Menurutmu, itu beneran atau cuma mitos? Beneran kok. Randy Gardner bikin rekor buat waktu terlama manusia tanpa tidur. Percobaan itu dilakukan oleh peneliti tidur dari Stanford, Dr. William C. Damon. Sang dokter merekam dan memonitor aktivitas tidur Randy Gardner. Gardner berhasil gak tidur selama 11 hari 25 menit. Tubuh pada akhirnya terbiasa kurang tidur. Mitos atau fakta nih? Mitos. Ada banyak penelitian yang membuktikan kalau tubuh, terutama otak, gak terbiasa kurang tidur. Kamu nyadar gak setelah beberapa malam kurang tidur, kamu ngerasa pusing seharian? Soalnya tubuh nyoba menyesuaikan diri sama keadaan kurang istirahat. Kurang tidur lama-lama bisa memengaruhi performa, fokus, dan tindakan untuk mengambil keputusan. Banyak orang dewasa butuh 5 jam tidur atau kurang? Bener gak ya? Ini jelas mitos. Ahli dari National Sleep Foundation menyarankan rata-rata orang dewasa buat tidur 7 sampai 9 jam per malam. Ada juga sih orang yang memiliki mutasi gen buat bisa bugar setelah tidur sebentar. Tapi mereka pengecualian satu di antara 4 juta orang. Kemampuan tidur di mana aja dan kapan aja berarti kamu orang yang tidur dengan baik. Menurutmu mitos atau fakta nih? Mitos. Orang yang tidur dengan baik akan cukup tidur dan punya jadwal tidur teratur. percaya gak kalau kucing menghabiskan 2 per 3 hidup mereka dengan tidur? Pasti udah tahu jawabannya. Itu fakta. Berapa banyak fakta dan mitos yang kamu tebak dengan benar? Berapa fitur tersembunyi mobilmu yang belum pernah kamu dengar? Semua yang ada di bawah kap mobil pada kebanyakan mobil masa kini diberi kode warna. Ini jauh lebih memudahkan untuk mengetahui apa yang perlu kamu awasi di antara waktu servis. Seperti stick oli, tutup oli, atau pendingin. Kamu bahkan bisa mengecek minyak rem dan cairan wiper. Sisanya yang berwarna hitam atau abu-abu. Serahkan aja ke mekanik. Pernah melihat lampu berbentuk keping salju di dashboard mobilmu? Ini bukan buat ngasih tahu kamu kalau liburan segera tiba ya. Sebenarnya ini adalah sensor yang mengindikasikan suhu lingkungan di luar. Sensor ini menjadi aktif dan menyala kapan saja ada peringatan jalan karena penurunan suhu yang tajam. Indikator ini kadang bahkan dilengkapi peringatan audio atau pesan di dashboardmu yang mengingatkan kamu bahwa di jalan mungkin ada es hingga kamu bisa menyesuaikan kecepatan atau mengganti roda dengan yang tepat jika perlu. Kebanyakan mobil juga dilengkapi fitur tambahan untuk musim panas seperti pelindung matahari. Punyamu mungkin ada bonus tambahannya. Kita semua tahu pelindung ini bisa ditekuk untuk membantu pengemudi saat matahari nggak bersinar dari depan. Tapi sebagian pelindung juga bisa diperluas lho hingga bisa menaungi area lebih luas. Kalau kamu tahu pelindungmu tidak bisa diperluas ada solusi simpelnya kok. Beli extender pelindung matahari kamu bahkan bisa membelinya online. Cara kerjanya dengan dipasang pada pelindung yang ada atau di jendela untuk naungan lebih luas dan visibilitas lebih baik. Yuk kita cari fitur tersembunyi di rumah. Mungkin sudah banyak juga yang tahu tapi masih ada lho orang yang salah bikin es di freezer dan itu mungkin karena kamu nggak memakai cetakan es batu dengan benar. Cetakan ini punya bentuk khusus karena kamu harus mengisinya sampai ada selapis air di bagian atas. Lapisan ini agar es batu bisa dilepas lebih cepat dari cetakan karena es akan retak jika cetakan ditekuk dan tiap-tiap kubus akan menyembul. Lalu kamu bisa segera mengambilnya dan menikmati minumanmu. Jika ovenmu terlalu panas atau kamu harus memasak hidangan yang harus lebih diawasi sukunya ada cara mudah mengaturnya. Kenop ovenmu harus dilengkapi skrup kalibrasi di bagian belakangnya. Keluarkan kenop plastiknya dan setel sesukamu. Cuma pastikan oven tidak tersambung ke sumber energi sebelum kamu melakukannya. Kamu tahu nggak apa persamaan kompor dengan mobilmu? Keduanya punya tutup yang bisa dibuka jika kamu harus ngintip sesuatu atau jika harus dibersihkan. Kalau diperhatikan baik-baik akan kamu lihat di bagian atas kompormu ada dua engsel di sudut belakang. Kamu bisa mengangkatnya dengan mudah dan membersihkan kotoran yang melekat di sana. Pernah penasaran kenapa lem nggak melekat di bagian dalam botolnya? Jawabannya agak kompleks sih tergantung pada jenis lemnya. Tapi yang paling simpel ya karena nggak ada udara dalam botol. Lem PVA mengandung molekul yang disebut polimer serta air. Saat lem keluar air menguap meninggalkan polimer yang lengket saja. Nah kalau lem super kira-kira kebalikannya. Lem super mengandung bahan kimia yang memadat begitu lem terkena uap air di udara. Apa kamu tahu kalau Microsoft Word punya fitur yang bisa kamu pakai untuk referensi dan daftar pustaka? Fitur ini bukan cuma membantu melacak semuanya tapi juga otomatis memformat semua informasi yang sesuai. Kalau kamu suka melihara banyak tanaman hias inilah cara mudah untuk tahu apa tanamanmu perlu disiram. Tusukkan jarimu ke dalam tanahnya. Ini bisa memberi gambaran lebih baik daripada cuma melihat permukaan tanahnya. Kalau kamu rasa sekitar 5 sampai 7 cm tanahnya terasa kering kemungkinan besar tanaman butuh disiram.